Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga sehat walafiat Kali ini orderan masuk dengan PLD22D900 kerusakan mati dan kita lihat pada PSU nya elko filter 1000 micro 16V kembung menandakan sempat terjadi tegangan naik dan kita lihat disini micro P1707 atau UP1707 di pin 2 adalah pin input dan pin 3 adalah output dan jika anda tidak memiliki UP1707S atau PE tentunya anda bisa menggantinya dengan rangkaian step down minimal 2A jadi di step down dari tegangan input sekiranya mungkin 12A 5V ya kemudian kita adjust hingga 5V karena output dari UP1707 berada di pin pin ini ya pin 2 pin 11 ya pin 11 dari soket ya dan pin 11 itu adalah plus 5V ya jadi jika anda tidak memiliki UP1707S atau persamaannya MP1207S ya saya belum pernah coba persamaannya namun saya selalu menggantinya dengan yang asli 1707 ya dan jika tidak ada saya pernah menggantinya dengan menggunakan step down menuju 5V ya demikian untuk kerusakan PLD 22D 900 dengan kerusakan UP1707 dan tutorial ini tentunya hanya bagi tuser ya dan terkhusus untuk pemula ya dan juga bukan bagi konsumen yang mencoba untuk memperbaiki barangnya sendiri anda harus berbagi rezeki dengan para tuser atau tukar service assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera jangan lupa subscribe like komen dan share